Mari semua kita bersatu, satukan hati dan majlis-majlis seperti inilah yang insyaallah memperkuat persatuan kita Sholat sudah mengajarkan kita, imam satu aja, gak boleh dua Walaupun namanya imam, kalau gak disuruh jadi imam, jangan maju Imam cuma satu, imam bacaannya didengar oleh makmum Makmum mengikuti imam, jenderal, kopral, boleh jadi dalam sab yang sama Siapapun dia, mau tua, mau muda, dia diberikan hak yang sama Sholat mengajarkan kepada kita, kebersamaan itu ikhwa yang dimuliakan oleh Allah SWT Kebersamaan dan sholat mengajarkan kepada kita, sama-sama membesarkan Allah, memuji Allah, fokus kepada Allah Jadi kalau hari ini juga masih ada orang-orang yang ribut urusan nasab, siapa dia? Ngapain ngurusin nasab orang lain? Kemudian ngapain membuat kegaduhan-kegaduhan? Ikhwa yang dimuliakan oleh Allah SWT Kalau mau ada orang bicara ilmiah, duduklah di majlis-majlis ilmiah Ngomongnya ilmiah, bukan malah memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!